Halo teman-teman, kembali bersama Jendal Fab Dan kali ini gue punya episode yang agak spesial Beda dari biasanya, yaitu Tentunya sama, tentang war bareng ibu Dan kali ini untuk angkatan ke-17 Kita punya 40 orang yang ikutan Tapi sayangnya gue agak sebel dikit Karena ada beberapa orang yang kayak cuman nongol Cuman nitip nama doang Gak pernah chat, gak pernah donate Dan akhirnya gak pernah attack juga Jadi sayang banget gue harap Kalau kalian memang mau ikut event Itu harus niat ya Kalau gak kan kasihan orang-orang yang gak sempat ikut event Harus nunggu angkatan berikutnya Jadinya rugi banget gitu Jadi kalau kalian mau ikutan event ini Gue harap kalian bisa aktif di klannya Bisa chat, donate, dan macam-macam eksperimen Friendly battle, dan macam-macamnya Oke, sebelum gue nunjukin replay-replay terbaik Dari angkatan ke-17 Gue pengen ngasih lihat Satu event yang biasanya sekarang gue mulai rutin adain Yaitu di awal Pas lagi preparation day Gue suka ngadain yang namanya cepet-cepetan Lomba cepet-cepetan ngancurin bass Bass apa yang dihancurin Yaitu bass-nya si latnan fab Karena masih town hall 7 Jadi masih gampang buat dihancurin Nah ini ada salah satu replay-nya nih Yang sempat gue rekam Jadi bass ini Desainnya gue bikin seperti Gue dapet inspirasi waktu gue ikut clashcon Oktober lalu Jadi ada lomba single player Cepet-cepetan ngancurin bass Dan bass-nya mirip kayak gini Kira-kira Jadi ada yang di pinggir Ada yang di sepojok Ada yang di tengah Dan tujuannya harus cepet-cepetan ngancurin Dan ini rekornya nih Dipegang angkatan 17 itu adalah 20 detik Ini salah satu replay tercepat Tadi cepet banget kan Barusan 20 detik udah selesai Gue ulang sekali lagi Coba kalian lihat gimana tekniknya dia Dia pakai Valkyrie Ditaruh di bawah Kiri, di kanan Semuanya di atas Lalu yang sisanya di tengah Jadi tekniknya keren banget Ada Town Hall 10 yang ikutan Ada Town Hall 9, Town Hall 8 Tapi dari dua angkatan sebelumnya Yang menang tercepat itu selalu Town Hall 9 Dan mereka gak mesti punya troops yang kuat Yang punya troops max pun belum tentu bisa Secepat itu 20 detik Wow Dan ini eventnya seru banget Begitu siapapun yang menang Dia bakal jadi pengarah strategi war Nah Oke Nah Love Thief nih salah satu pemegang Rekord tercepat Dan kebetulan juga Attacknya di war Dia bagus Gue pengen kasih lihat ke kalian Replay-replay untuk angkatan Ibu 17 Kebanyakan yang seru-seru itu Di Town Hall 9 Jadi gue bakal ngeliatin semua Attack Town Hall 9 Karena Town Hall 8-nya kebetulan Pada makin naga semua Jadi agak-agak monoton Nah Ini tekniknya bagus banget Dia bisa ngarahin troops ya Si Valkyrie-nya langsung lurus Ketengah Kenapa? Karena bangunan di kanan kirinya Udah abis semua Jadi gak bakal lari keluar Valkyrie-nya Nah itu perfect banget Abis itu di tengah Dia juga pake Rage Jadi kalo kalian main Valkyrie Harus sama Rage-nya Jangan pake heal spell Karena jadinya pelan Yang bikin musuh Kesusahan itu adalah Si kecepatan Valkyrie Kalo lagi di Rage Itu cepet banget larinya Langsung ngancurin Bangunan Brett Gak sempet nyakitin Si Valkyrie-nya itu sendiri Nah Lalu Disini Gue Liat deh Ada si Love Tip ini Dia pake Miner Jadi Bener-bener unik banget Gue gak pernah ngeliat Ada Attack Town Hall 9 Yang pake miner Dan dia pake miner Kalian liat Dia isi clan castle-nya itu miner Terus kalian liat di kanan Itu ya Minernya mukulin cannon Habis itu masuk ke bawah Terus dia keluar Mukulin wizard Wiz Tower Terus masuk lagi Mukulin Jadi kayaknya seru Keren banget Si king-nya di luar Sambil beberapa troops Terus si minernya Fokus ngancurin dari dalam ya Kayak jadi ini aja Kayak agen CIA gitu ya Gym-gyam Ngancurin nyambut ase Dari tengah Wah keren banget Jadi Super-super Kreatif Town Hall 9 Di Ibu 17 ini Macem-macem Jenis Attack-nya Gak ada yang sama persis Bahkan nanti kalian liat Si MVP-nya juga Itu spesial banget Attack-nya Gue baru pertama kali Ngeliat Attack-nya gitu Dan gue percaya Itu Attack yang Bagus banget Nanti gue ceritain lagi ya Kalau kita udah Sampai ke replay-nya Oke Nah itu tadi Love Thief Terus Berikutnya kita ada siapa Langsung kita mulai Start Yes Kita ada Holly Holly Sykes Nah Holly ini dia Attack-nya seru Karena apa Karena dia pake Macem-macem Dia pake Queen Walk Terus dia juga Bawa Goblin Yes Dia bawa Goblin Terus dia punya Hawk Dia punya Balon Dia punya Lava Jadi ini adalah Strategi Campur aduk Rujak Macem-macem Spellnya pun Warna-warni Kalian liat aja Jadi seru Buat ngeliatnya Bener-bener Kalau kalian Ini gak asal bikin ya Berarti dia bener-bener Nganalisa dulu Base-nya kayak apa Dia scout Bener-bener Mau dari nyerang Dari arah mana Terus Defense mana Yang bakal pake terus mana Bener-bener Itu tekniknya Tinggi banget Untuk bisa kayak gini Jadi gak asal-asalan Terus gue mau cerita Beberapa Saat yang lalu Si Clash with Ash Kalau kalian ngikutin juga Gue yakin kalian ngikutin Dia cerita Dia lagi frustrasi Sama Clash of Clans Soalnya Terlalu Ini apa Terlalu Banyak hal yang Gak dibenerin Gitu Jadi katanya Friendly battle Bagus tapi kurang rapi Terus katanya Masih banyak orang curang Dan sebenernya Isu paling besarnya itu Adalah Keseimbangan game Keseimbangan game Dia ngomong tentang Kalau di town hall 1-9 Itu balancingnya Bagus banget Sampai tahun 9 Makanya kalian bisa lihat Antara defense Dan offense Bisa pake strategi Macem manapun Buat ngancurin Bentuk base yang Kayak gimana Jadi banyak banget Variasinya Dan gak ngebosenin Sedangkan kalau kalian Ngeliat tahun 2010 Tahun 11 Apalagi gue sendiri Salah satu penjahatnya Gue selalu pake Mesh Valkyrie Kalau gak Mesh Bowler Aduh itu-itu lagi Bosen Jadi kayaknya Supercell Mesti bener-bener cepet Ngebenerin Maksudnya Keseimbangan game Supaya lebih Atraktif gamenya Gak ada Salah apa-apa sih Sebenernya Bagus Pemain kayak Gue dan kalian Bisa nge-3 bintangin Base Town hall 10-11 Itu seru rasanya Tapi Lama-lama juga Agak ngebosenin Kalau attacknya Ya gitu-gitu aja Oke Nah sekarang Gue mau kasih lihat Ke kalian MVP-nya Siapakah itu Ada yang bisa nebak Mungkin angkatan 17 Sudah bisa nebak Kayaknya Siapa MVP-nya Karena mereka juga Pas ngeliat attacknya Wow Oke Ini dia MVP-nya adalah si Al-Hafiz Kita lihat Kenapa attacknya special Dia bawa baby dragon Buat ngancurin bangunan di atas Terus lihat ya Di awalnya Dia pakai Giant Beberapa Giant Disupport sama healer Jadi kayak Giant healer walk Gue pikir Awalnya kayak gitu doang Tapi ternyata Dia minta ke gue Bang Ini dong Masukin bowler Buat clan castle Jadi sekarang bowler-nya Lihat Dia jadi Antara Giant healer Jadi bowler-healer Wow Gue bilang ke dia Awalnya Waktu dia request Gue gak pernah ngeliat Ada tahun 9 Minta bowler Untuk war Kayaknya gak bakal sukses deh Gue bilang gitu Dan ternyata Gila Gue salah banget Men Apalagi dia pakai bowler gue Bowler gue udah max Jadi bener-bener Super devastating attack Bowler dia langsung hancur Udah abis loh Setengah base-nya Cuman beberapa detik ya Ini kalau kalian lihat Tadi total serangannya Itu kurang dari 2 menit Terus sisanya Yaudah sisanya Dia tinggal pakai Beberapa terus aja Kayak dia keluarin Hawk Di kiri Dan ini base yang Lumayan kuat Untuk tahun 9 Dan setelah ngeliat dia Attack kayak gini Gue mikir Gila Ini attacknya super banget Dan gue yakin Bisa dipakai Untuk tahun 9 Apapun Jadi untuk kalian Yang mau war ya Dan mau cobain strategi ini Wajib deh Pasti Wajib belajar Strategi ini Maksud gue Karena gue yakin Bisa ngancurin Jenis tahun 9 Apa aja Dan kalau kalian Mau punya perfect war Yang kebetulan Klien kalian TH9 semua Cobain setiap member Untuk pakai strategi ini Attacknya sangat keren Gue pengen Ngasih ngeliat kalian Attack kedua Dari Al Hafiz Kita lihat Setelah ini Itu kombinasinya Kalian bisa ambil screenshot Kalau mau lihat Dia pakai apa aja Bawa goblin juga loh Ingat Teori gue selalu berhasil ya Kalau bawa goblin Berarti bakal rata Oke Lihat Dia turunin Mari kita analisa Bareng-bareng ya Dia turunin Beberapa giant Terus pakai healer Terus beberapa wizard Buat nge-clear Bangunan di kanan-kiri Poison Spellnya ingat ya Spellnya simple aja Buat ngancurin Clan Castle Dan disini Sayangnya ya Giant dia mati semua Gara-gara Clan Castle musuh Tapi terus dia Ngeluarin bowler Dan ternyata guys Bener-bener deh Nggak perlu giantnya itu Tetap bisa Walaupun Nah sekarang Lihat tuh Healernya di attack Sama ini Dua air defense Tapi tetap healernya Bertahan disitu Akhirnya Healer dan bowler pun Mulai diaktifkan ya Di tengah Dia jatuhin Balon di kiri Dia punya beberapa Hawk Dia jatuhin di bawah Biar semuanya Ngumpul Nyisir dari kiri bawah Ke arah anti-clockwise Berlawanan jarum jam Muter ke kanan Tuh Kayaknya simple banget guys Dan bener-bener deh Gue rasa Nggak susah Untuk belajar Dan kalian Beneran harus wajib Belajar attack ini ya Nah Kalian lihat sekarang Terusnya dia udah Hampir habis Dan bangunan masih banyak Terus bisa nggak nih rata Ternyata Sabar aja Karena awalnya Tadi sangat cepat Jadinya dia punya Waktu banyak Buat Ngancurin wall Dan bisa ngancurin Defensi-defensi Sanya Kalian lihat aja Sendiri ya Nggak gue cepetin Karena bener-bener Gue pengen Kalian lihat bahwa Sebenernya santai banget Mainannya Nggak perlu buru-buru Hawk-nya dia pun Yang masih lima Dia simpen Nggak perlu dikeluarin Nanti aja Kalau udah memang Butuh banget Queen pun masih ada Ability-nya Nggak dipakai Dan Al-Hafiz ini nomor tujuh Dia lawan nomor empat Dia di wall Berarti Ini base-nya Lebih susah dari dia Gitu Dari base-nya Secara hitungan Supercell Akhirnya dia keluarin Hawk dan Abis deh Wow Keren banget kan Bener-bener Wajib Mesti belajar Attack-nya Dan pantas banget Si Al-Hafiz ini Untuk jadi MVP Gue seneng banget Ngeliatnya Oke Segitu aja Yang gue punya Untuk kalian Mudah-mudahan Kalian suka videonya Jangan lupa Tinggalin like Dan Tolong subscribe Makin banyak yang subscribe Makin semangat Gue bikin banyak video Dan Untuk nabung Buat beli komputer baru Supaya bisa Lebih banyak Ngedit video juga Oke That's all I have For you guys Thank you so much For watching This channel I'm signing out I'm signing out